Welcome to Labuan Bajo Bangganya masyarakat Labuan Bajo dan masyarakat Nusa Tenggara Timur karena konferensi tingkat tinggi negara ASEAN yang KM42 dilaksanakan di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur Berikut ini kita membahas beberapa fakta konferensi tingkat tinggi ASEAN dan beberapa alasan Presiden Joko Widodo menunjuk Labuan Bajo sebagai tuan rumah pelaksanaan KTT ASEAN KM42 di Labuan Bajo Yang pertama sejarah terbentuknya KTT ASEAN KTT ASEAN pertama kali dibentuk pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand KTT ASEAN dibentuk oleh 5 negara pendiri yakni Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand KTT ASEAN pertama kali dilaksanakan di Bali pada tahun 1976 2. Tujuan terbentuknya KTT ASEAN KTT ASEAN atau dalam bahasa Indonesia Perhimpunan Bangsa-bangsa di Asia Tenggara dibentuk dengan tujuan agar negara di ASEAN atau Asia Tenggara memiliki forum untuk membahas permasalahan di kawasan Asia Tenggara khususnya mengenai wilayah perdagangan dan ekonomi Pada perhelatan KM42 KTT ASEAN Indonesia dipercayakan untuk menjadi tuan rumah dan Labuan Bajo dipercayakan atau dipilih oleh Presiden Joko Widodo untuk menjadi venue perhelatan diplomatik negara ASEAN Berikut ini adalah beberapa alasan mengapa Presiden Joko Widodo memilih Labuan Bajo untuk menjadi tuan rumah pelaksanaan KTT ASEAN KM42 Yang pertama, di Labuan Bajo terdapat Taman Nasional Komodo yang ditetapkan oleh UNESCO sebagai situs warisan dunia sejak tahun 1991 2. Wajah dan keindahan Indonesia dapat dipresentasikan melalui Labuan Bajo Dengan dilaksanakannya KTT ASEAN KM42 di Labuan Bajo Mata dunia akan tertuju kepada Labuan Bajo Ketiga, Labuan Bajo adalah salah satu destinasi wisata super prioritas dari delapan destinasi yang dikampanyekan oleh Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif agar semakin dikenal lebih luas Dari data Kementerian Parawisata dan Ekonomi Kreatif Data yang dihimpun berkat perhelatan KTT ASEAN KM42 ini sebanyak 1.156 kamar hotel dan resort di sekitar area pertemuan telah dipesan habis Mantap sekali Yang berikut pelaksanaan KTT ASEAN KM42 Pelaksanaan KTT ASEAN KM42 ini berlangsung pada tanggal 9 hingga 11 Mei mendatang Dari pelaksanaan event internasional di Labuan Bajo ini Mata dunia akan tertuju ke Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur Dan bukan hanya tempat yang indah di Indonesia itu ada di Bali atau Raja 4 saja Tapi ada juga surga tersembunyi yang ada di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur Saat ini beta ada di salah satu spot foto dan pemandangan terbaik Yang langsung bisa melihat kapal-kapal penisi kapal-kapal pesiar Yang akan membawa para wisatawan menuju ke tempat-tempat spot-spot pulau-pulau yang indah di seputar Labuan Bajo Salah satu hal yang baik, bagus dari para wisata di Labuan Bajo adalah Hampir semua pegawai tenaga kerja yang ada di Labuan Bajo di sektor-sektor penting itu Diisi oleh tenaga-tenaga putra putri terbaik asli dari Nusa Tenggara Timur Khususnya dari dataran Pulau Flores Kalau beta pun video TikTok ini sampai di Labuan Bajo Sampai di Nusa Tenggara Timur Teman-teman yang dari Labuan Bajo, dari Nusa Tenggara Timur Wajib komen dan wajib share beta punya video ini Itu adalah salah satu kebanggaan dari masyarakat Nusa Tenggara Timur Masyarakat Labuan Bajo Karena memiliki surga tersembunyi seperti Labuan Bajo Kalau teman-teman, basudara suka dengan beta pun video Bantu beta untuk follow bagi yang belum follow Jangan lupa like, jangan lupa komen Sukses untuk pelaksanaan KTT ASEAN KM 42 di Labuan Bajo Sukses juga buat ketong semua Tuhan memberkati